Hai Dikadik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelesan OAN. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 5 dari buku kurikulum merdeka di bab 4 ke Kongruenan dan sudut dari Bangun Datar. Di halaman 61-65 kita akan membahas sudut-sudut dari segi banyak dan latihan. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar Dikadik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sekarang kita akan belajar sudut dari segi banyak, namun sebelumnya Kak Rina mau ngingetin bagi yang ingin les bahasa Inggris, nanti bisa tanya-tanya dulu lewat DMIG, atau bisa juga nanti lihat daftar paket kelas yang ada di formulir pendaftarannya ya. Linknya sudah ada di kolom deskripsi. Yuk kita mulai, sudut dari segi banyak. Nah suatu segi 5 adalah Bangun Datar yang ada 5 sisinya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah yuk cari bagaimana cara menemukan jumlah kelima sudut pada segi 5. Nah kita bisa menggunakan pengobinan atau enggak ya? Kita coba lihat. Nah ini ada, kalau segi 5 berarti kan sisi-sisinya 5. Kita siapkan 1, 2, 3, 4, 5. Coba kita satukan sisi-sisinya. Nggak muat nih, yang 2 nggak kebagian ya. Sudutnya udah ngemuat, berarti dia tidak 360 derajat, bukan. Nah, jadi lebih besar dari 360. Coba kita lihat di halaman berikutnya. Nah, untuk kasus segi 5, tidak dapat menggunakan pengobinan ya. Nah, untuk melakukan pengobinan suatu Bangun Datar, jumlah sudut-sudut yang bertemu pada satu titik adalah 360. Sekarang coba lihat ide Farida. Dia membagi diagonal menjadi segi 3. Jadi, 1, 2, 3 ya. Nah, berarti segi 5 ini dibagi menjadi 3 segi 3. 1, 2, 3. Kita kasih nomor. Sehingga 180 derajat itu kita kali dengan 3. Hasilnya adalah 540 derajat. Nah, kemudian kalau Yosef, dia menggambar satu diagonal saja. Jadinya yang pertama adalah segi 3, yang kedua adalah segi 4. Berarti segi 3-nya 180 derajat, segi 4-nya 360 ya. Ini yang 180, ini yang 360. Kita jumlahkan, jadinya 540. Sama ya. Sekarang coba pikirkan cara lain untuk menemukan jumlah kelima sudut pada segi 5. Apakah ada cara lain? Coba kita lihat ya. Nah, dalam suatu segi 5, semua sudutnya adalah 540. Nih, coba bagaimana menemukan kalau sekarang segi 6. Nah, kemudian kita coba lihat ya. Kita mencari sudut segi 6. Atau kalau bahasa matematikanya itu adalah heksagon. Heksagon. Nah, yuk kita cari. Nah, kita bisa bagi ini menjadi diagonal, miring. Sini, set, set, set. Ada berapa ini? Satu, dua, tiga, empat. Segi 3 ya. Berarti 4 kali 180 derajat. Jadi 720 derajat. Nah, jadi segi 6 jumlah sudutnya adalah 720 derajat. Nah, suatu bangun yang hanya dikelilingi oleh garis lurus seperti segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Itu disebut segi banyak. Dalam suatu segi banyak, setiap garis lurus yang menghubungkan dua titik sudut dan tidak berdekatan disebut diagonal. Tadi ini ya. Ini tuh diagonal. Titik sudut-titik sudut yang dihubungkan. Kemudian, berikutnya. Nah, simpulkan hubungan antara jumlah sudut pada segi banyak dengan mengisi tabel di bawah ini. Nah, banyak ini di sini tuh, baris ini tuh, banyaknya segi 3 yang dapat dibuat oleh diagonal-diagonal melalui sebuah titik sudut pada segi banyak. Kalau ini segi 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, jumlah sudutnya yang ini kan 180 ya. Kalau segi 4 itu 360, segi 3 bisa dibuat. Tadi segi 5 juga kita udah buat, segi 6 juga udah. Sekarang kita segi 7. Ini sudah dibantu gambar diagonalnya oleh buku ya, untuk yang pertama. Nah, kemudian kita bisa, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini segi 7. Kita bisa tambahkan ke sini. Ke sini, ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, jadi ada 5. Berarti 180 kali 5 hasilnya 900. Jadi jumlah sudutnya 900 derajat. Sekarang segi 8. Ini nggak dicontoh, jadi adik-adik bebas ya, mau kemana aja. Tapi yang penting membentuk segi 3. Kita mulai dari sini, Kak Irina mau mulai dari tengah ujung ya. Kesini, ini segi 3 pertama. Kesini, ini kedua. Ini ketiga. Ini keempat. Ini kelima. Dan ini ke enam. Jadi ada enam. Berarti 180-nya dikaliin 6 dong ya. Hasilnya adalah 1080. Taruh di sini. Dan sekarang segi 9. Mungkin Kak Irina mau mulainya dari sini. Kesini, terus kesini. Agak melewat, Kak Irina ganti dulu ya. Ini kesini. Nanti pakai penggaris adik-adik ya. Sini, ini kesini, ini kesini. Dan ini terakhir. Kecil ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada tujuh. Jadi, 180-nya dikali tujuh. Jadi, 1260 derajat. Untuk segi 9. Dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita membahas sudut yang berhadapan dalam jajar genjang. Nah, yuk kita gunakan apa yang telah kamu pelajari untuk menjelaskan bahwa sudut yang berhadapan dalam jajar genjang besarnya sama. Kita lihat ya. Kita gambar diagonal. Set. Nah, aku menemukan sepasang segitiga yang kongruen. Jadi, ini kongruen dia. Jadi, ini yang cermin ya. Cermin ini sama dengan ini. Ini dengan ini. Ini dengan ini. Jadi, kita bisa kasih ke tangan di sini. Segitiga kongruen. Sudut yang berlawanan memiliki besar sudut yang sama. Ya, karena dia kongruen. Atau ini segitiga cermin ya. Atau boleh diputar. Dari sini diputarnya ke sini. Kemudian, selanjutnya latihan. Kita masih bahas ini ya. Yang nomor 1. Ayo hitung sudut yang belum ada ya. Kita lihat. Ini kanan segitiga jadi 180. Kita kurangi 70. Tambah 40. Ya, sama dengan 180 kurangi 110. Jadi, 70. Taruh sini 70. Kalau yang ini yang diketahui sudut luar ya. Ada dua cara. Ya, ada dua cara. Kita bisa buat dengan seperti ini. Kita hitung ininya dulu. Ya, 180 kurangi 40. Sama dengan 140. Jadi, ini tuh 140. Baru kita cari ini. 180 kurangi ini. Tambah ini. 140 tambah 15. Nanti adik-adik kasih ginian semua ya. Ya, sama dengan. 180 kurangi ini tadi 155. Ya, jadi hasilnya adalah 25. 25. Kemudian yang ini. Nah, ini siku-siku. Jadi, 180 dikurangi 90. Tambah 90. Tambah ini 70. Ya. Oh, ini segi 4. Jadi, 360. Ya. Segi 4, Kak Rina. 360. Sama dengan 360. 360 dikurangi ini 250. Sama dengan 110. Oke. Berikutnya. Ini segi 1, 2, 3, 4, 5. Segi 5 ya. Ini seginya sudah, apa? Sudutnya sudah pada diketahui. Tinggal yang ini. Jadi, segi 5 itu 540. Dikurangi. Ini kita jumlah semua. 110. Tambah 120. Tambah 125. Tambah 90. Yang ini 90. 540 dikurangi. Nah, ini kita tambahkan ya. 110. Tambah 120. Tambah 125. Tambah 90. 400. 45. Yang kita kurangi. Hasilnya adalah 95 derajat. Taruh di sini. Nah, yang ini. Ini segi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segi 6 beraturan. Jadi, kita tinggal bagi saja. 720. Ya. Segi 6 itu 720. Semuanya dibagi 6. Jadi, rata. Ya. Semuanya 120 derajat. Oke. Nah, 120 itu ini ya. Ya, ini. Oke. Berikutnya. Nah, kalau ini kita pembagian. Ya. Kita bisa pembagian. Adik-adik masih ingat. Ini pelajaran kelas 4. 24 dibagi 2. Ya. Bisa menggunakan progapet. Atau langsung hitung apa namanya. Kalau 24 pasti gampang ya. Adik-adik ya. Jadi, ini adalah 12. Jangan lupa adik-adik hitung dulu. Baru nanti play lagi videonya. Untuk mencocokkan jawabannya ya. Kalau ini 69 dibagi 3. 9 dibagi 3. 6 dibagi 3, 2. 2, 3 ya. Kemudian ini kita masih bisa hitung manual. 24. 44 bagi 11 gampang. 4. 72 bagi 12. Ini juga masih bisa menerawang. Kita mengawang-awang hitungnya 6. Ini juga masih 4. Nah, kalau yang ini mungkin Karina mau coba adik-adik ajarin kayak gini. Progapet. 168 dibagi 3. 1 gak bisa dibagi 3. Jadi, kita mulai dengan 2 angka. 16 dibagi 3. Jadi, 3 kali berapa yang hasilnya 16 atau di bawah? Gak boleh lebih. Kita coba dengan kali 5. 5 kali 3, 15. Sisanya 1. 8-nya turun buat nemenin. Biar habis. Nah, 18 dibagi 3 berapa? Nah, ini kita dapat angka genap. Ini 6. 6 kali 3, 18. Habis ya. Jadi, gak ada komanya. Taruh sini 56. 675 dibagi 9. Nah, 6 gak bisa ya. Dibagi 9. Sekarang kita coba 67. Dibagi 9, itu 7. Nah, 7 kali 9, itu 63. Sisanya 4. 5-nya turun. Nah, ini tuh. 9 itu dikali 5. 45. Habis ya. Jadi, hasilnya adalah 75. Lalu, yang nomor 9. 464. Dibagi 8. Ya. 4 gak bisa. Jadi, 46 dulu kita bagi dengan 8. Ya. Itu 5. Ya, 40. 5 kali 8, 40. 4 kehabis. 6 turun ya. 4-nya juga turun. Nah, 64 dibagi 8. 8. Jadi, 58. Lalu, nomor 10. 288 dibagi 48. Nah, kalau ini kita satu angka gak bisa ya. 2 dibagi 48 gak bisa. 2 angka juga gak bisa. Nah, terus langsung 3 angka. Jadi, kita percuma pakai progapet ya. Jadi, kita langsung aja kira-kira 48 itu kita kali berapa. Supaya jadi 288. Ya, jadi ini kita bisa menggunakan perkalian. Kita coba dulu yang terdekat mungkin 48. Kita coba kalikan 5. Ya. Ini 0, 4. 20, 24. 240. Berarti kita masih bisa tambah 1 lagi nih. Coba 48 kali 6, Kak Rina. Ya. 8 kali 6, 48. Lalu, 6 kali 4, 24. Tambah 4, 28. Wah, pas. Jadi, hasilnya adalah 6. Mana tadi ya ini? Oke. Kemudian, yang berikutnya juga ini 337. Ini, kita kalau pakai ini juga percuma ya. Karena kita tetap harus memikirkan kali berapa nih ya. Jadi, kita bisa tadi kita mengira-ngira. 37, kita coba dulu deh kali berapa nih. Coba kali 5 dulu ya. Kenapa sih Kak Rina sering pakai 5? Karena 5 itu yang paling gampang halinya dulu. Ya, yang penting kita tahu dulu. Jadi, biar kita langsung hitung gitu. Jangan mikir berapa ya. Berapa ya. Itu lama. Langsung aja sat-sat-sat-sat. Hitung. 7 kali 5, 35. Ya, kemudian ini sisa 3. Kemudian 5 kali 3, 15. Tambah 3. Ya, 15. Tambah 3. 18. Wah, masih jauh Kak Rina. Coba kali 10. Kalau kali 10, kebanyakan 370. Coba 9 deh ya. Kali. Nah, 7 kali 9 itu 6, 3. Jadi, di sini simpan 6. 9 kali 3, 27. 27 tambah 6 berarti ya. 33. Nah, kedapat nih. Berarti 9 ya. Dan berikutnya. Nah, kalau ini kita bisa pakai lagi program pet. Kak Rina pakai di sini ya. 9, 6, 9 dibagi 17. Ya, kira-kira 17 dikali berapa yang hasilnya 96 ya. Atau di bawahnya? Kita coba 5 ya. 5 kali 17. 85. Nah, ini masih sisa lagi nih. Sisa 119 ya. Nah, ini berarti kita 17 itu dikali 7 hasilnya 119. Jadi, hasilnya adalah 57 ya. Oke, pembelajaran kita berarti sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa ya mau oles Bahasa Inggris nanti bisa tanya-tanya lewat DMIG. Atau bisa juga nanti lihat paket kelasnya ada di formulir pendaftarannya ya. Linknya sudah Kak Rina taruh di kolom deskripsi. Yuk kita subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.